Intro Ya kembali ke Tagar, dua periode dan ganti presiden, saya melanjutkan soal politik praktis tadi. Nah Pak Yosikam, kalau melihat dari para kiai ini, mengajukan nama, menurut Bapak sendiri bagaimana sebaiknya? Apakah ini benar atau tidak sebenarnya? Mereka itu, para kiai itu harus kita lihat bukan hanya sebagai kiai Mas ya, Mas Tommy ya, tetapi juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih untuk mengemukakan pendapat. Jadi kalau kita bicara secara konstitusional, apapun yang mereka lakukan mengusulkan itu sah-sah saja. Ya jadi ini prinsip, nah persoalannya adalah sebetulnya bukan usaha mereka mengusulkan, tetapi respon yang kemudian ditulis media, kemudian dianalisa oleh pengamat seperti saya dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menciptakan seolah-olah apa yang mereka lakukan itu ada persoalan-persoalan yang bisa mempersulit persoalan capres atau cawapres. Padahal mereka itu sebenarnya mengusulkan. Nah inilah yang kemudian harus dijelaskan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan PBNU kemarin juga sudah menjelaskan bahwa mereka-mereka ini memberikan atau menyalurkan aspirasi untuk dibawa kepada Presiden. Nah oleh karena itu ya kita lihat saja Pak Presidennya itu melihat aspirasi itu kayak apa. Masalahnya kemudian yang timbul adalah tadi itu loh Mas. Ada insinuasi seolah-olah ada statement bahwa kalau tidak diikuti oleh Pak Jokowi maka akan ada kebentukan poros baru. Nah inilah yang kemudian dibantah sendiri oleh sementara Kiai karena memang dalam perpolitikan atau etika politik NU itu tidak ada yang namanya istilahnya memaksakan kehendak atau lain seperti itu. Itu saja yang menjadi masalah. Nah oleh karena itu berikanlah kesempatan ya kepada para masyayih karena para ulama dan juga kelompok-kelompok NU yang lain untuk bicara kepada perwakilannya yang namanya pengurus besar Nahdlatul Ulama itu menyampaikan aspirasinya untuk disampaikan kepada yang mereka inginkan. Selain aspirasi apakah kita juga tidak melihat bahwa ini juga ada bagian dari kedua kubu saling adu klaim dukungan dari para ulama contohnya sebagai pendamping untuk di RI nomor 1. Sejauh ini yang sangat intensif menggunakan dalam tanda betik para Kiai itu adalah Buhaimin Iskandar. Sebab kalau Anda lihat misalnya Kiai Ma'ruf Amin sama sekali tidak melaksanakan apapun. Kemudian Syed Agil Sirat walaupun dia ketua umum PBNU juga tidak melakukan seperti itu apalagi Pak Mahfud. Pak Mahfud justru lebih cenderung beliau melakukan komunikasi dengan semuanya terutama pada grassroot kepada apa namanya itu lapis bawah. Oleh karena itu menarik sebetulnya kalau dilihat dari dinamika ini. Dan jangan lupa bahwa kondisi NU seperti sekarang ini adalah salah satu dari hasil musyawarah besar atau Kongres Malim Ulama tahun 1983 untuk kembali kepada Khito. Sebab sebelumnya NU itu Mas pernah menjadi partai politik. Jadi langsung terjun dalam politik praktis. Nah setelah 1983 itu diharapkan akan kembali ke Khito. Nah kemudian NU memberikan kesempatan kepada para kadernya. Ada yang mau bikin partai silahkan. Ada yang bergabung pada partai silahkan. Makanya kalau Anda lihat warga Nahdiin itu bukan hanya di partai kebangkitan bangsa saja Mas. Ada yang di P3, ada yang di Golkar, ada yang di semuanya. Bahkan di PKS pun itu ada juga kader-kader Nasratul Ulama. Oleh karena itu kekhawatirannya adalah kalau NU kemudian diklaim oleh salah satu partai politik. maka kemudian seolah-olah Nasratul Ulama itu hanya menjadi milik partai politik itu. Oke, oke. Saya ingin melepar ini ke Bapak tapi saya tanyakan dulu ke Pak Jayadi. Dari sisi ketokohan dan juga ada kesan bagaimana ada adu klaim dukungan dari Ulama ini. Bagaimana pendapat Anda? Soal Pak Mohaimin ya. Ya. Sebetulnya kan nama Pak Mohaimin itu kan katanya masuk di kantong Jokowi kan. Tadinya. Jadi salah satu nama Anda yang bilang tadinya ya. Berarti menurut Tommy Cokro udah keluar tuh. Enggak ya. Nanti Pak Mohaimin marah loh. Jangan-jangan. Jadi nama Pak Mohaimin kan katanya ada di kantong Pak Jokowi. Seharusnya ya kenapa dia perlu menggunakan lagi rekomendasi PBNU untuk kesana. Ya kan. Jadi itu berarti tampaknya Pak Mohaimin gak percaya diri gitu. Dia merasa kurang kuat. Sehingga perlu meminta kembali dukungan dari PBNU. Sebagai alat rekomendasi. Sehingga namanya akan lebih kuat. Mungkin ya. Mungkin Pak Mohaimin merasa ah namanya bakal keluar barangkali. Atau tidak begitu kuat. Itu satu saya membaca yang begitu. Karena itu saya setuju dengan Pak Hikam. Bahwa memang ini salah satu. Harus dipandang sebagai salah satu upaya. Dari salah satu kelompok katakanlah begitu. Saya mengutip Pak Hikam loh ini. Upaya di salah satu kelompok di kalangan NU. Dalam hal ini Pak Mohaimin untuk memperkuat posisinya menjadi cawapres. Satu ya. Nah yang kedua. Sekali lagi PBNU itu kan bukan partai politik ya Pak ya. Betul. NU itu bukan partai politik. Dulu pernah jadi partai politik. Tapi sekarang bukan. Karena itu posisi NU itu adalah kelompok sosial keagamaan yang bersifat memberi masukan. Sebetulnya. Karena yang nanti menentukan kan partai politik. Iya. Yang menentukan itu. Kita mau di luar mau jumpa letin kayak apa. Kalau partai politik tidak mengusulkan kan gak bisa juga. Betul. Jadi itu posisinya. Nah yang ketiga. Saya kira. Nah ini yang harus didiskusikan saya kira. Dari kealangan internal NU sendiri juga begitu. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Hikam bahwa pengurus NU itu juga menjadi orang NU menjadi pengurus di banyak partai. Beberapa partai ya. Bukan hanya pengurusnya Pak. Kalau kita perhatikan misalnya di berbagai pemilu termasuk pemilu 2014 lalu. Pemilih NU itu bukan hanya KPKB. Betul. Sangat betul. Orang NU yang aktif di kepengurusan NU memang kebanyakan di PKB. Tapi orang NU kan ada dua jenis. Orang NU aktif di NU sebagai pengurus. Atau di kegiatan NU. Dan orang NU yang disebut kultural. Kultural. Seperti saya. Bapak Mahfud juga ya. Seperti saya lah. Nah itu gak tau lagi. Pokoknya ada yang begitu. Pak Yai lebih tau. Nah data menunjukkan memang sekitar 27 persen di 2014 lalu. NU aktif itu memang lebih banyak milih PKB. Tapi yang NU tidak aktif itu beredar di mana-mana. Ada di PDIP. Ada di Golkar. Bahkan ada di Gerinra dan PKS. Bagian. Karena itu saya kira. Kalau NU terkesan hanya menyalurkan aspirasi dari salah satu kelompok saja. Mungkin itu agak kurang elegan bagi NU. Karena nanti apa pemilih yang lain merasa kok kami apa enggak dianggap NU juga. Misalnya gitu kan. Oke. Nah jadi saya kira tidak ada masalah. Seperti kata Pak Yai. Kalau ini memang betul salah satu masukan saja. Dan kalau nanti ada yang lain mau meminta rekomendasi diberi juga. Saya kira itu tidak apa-apa kan. Nah kalau yang betul begitu. Kan saya kira posisi NU masih bisa dipahami dalam konteks itu. Cuma memang menariknya itu rekomendasi itu datangnya kan berapa hari menjelang akhir dari pendaftaran gitu. Jadi kesan politiknya betul-betul kental. Oke baik Pak Jayadin. Saya langsung lempar nih ke Bapak. Tadi sudah ada dua opini yang sama. Itu mengenai elegan. Dari sisi elegan sendiri. Jangan sampai bahwa NU ini dikaitkan dengan salah satu partai. Nah apakah ini memang merupakan pernyataan resmi dari organisasi ini sendiri? Jadi begini, bahwa beliau-beliau datang itu tidak mengatasnamakan sebuah organisasi NU atau lainnya. Karena beliau datang, karena beliau-beliau adalah orang-orang NU dan bukan keputusan NU di dalam organisasi. Kalau keputusan NU secara organisatoris kan mesti dengan rapat, dengan pleno, dengan apa. Hasilnya baru dibawa ke sini. Kiai-kiai NU yang ada di dalam NU kemudian datang menyampaikan aspirasinya atas dasar. Beliau ingin bahwa menjaga nasionalis yang religius dan menjaga bangsa ini agar terlalu terjaga modernisnya. Yang walaupun sudah modern tapi tetap juga religius itu menyampaikan aspirasinya demikian. Tapi bukan secara organisasi. Meskipun secara momentum tadi juga dikritisi. Jadi beliau datang secara pribadi-pribadi. Kenapa datangnya ke PBNU? Ya karena PBNU adalah Anuket Al-Markazi. Central point daripada umat-umat NU. Bagi Nahdiin atau Nahdiat. Nah beliau-beliau membawa atau amanatnya itu kepada PBNU yang tidak lain karena sadar demokrasi. Sadar demokrasi inilah sesungguhnya yang harus kita apresiat sekali. Bahwa kiai-kiai mengikuti di dalam negara yang demokrasi ini termasuk juga ulama-ulama yang sudah melakukan ijtimah ulama. Itu juga mereka melakukan sebuah kesadaran berdemokrasi. Maka beliau-beliau mengajukan juga namanya A dan B yang Habib Salim Al-Jubri dengan Somad. Itu juga kita harus apresiasi. Mereka mau berdemokrasi ala Indonesia ini. Dan inilah sesungguhnya yang disebut ulama-ulama di Nusantara. Ulama-ulama di Nusantara. Oke kita break dulu sekarang, kita akan saksikan kembali setelah jadwal berikut. Tetaplah bersama kami.